Untuk pertama kalinya, militan Houthi Yaman menyerang kapal milik Israel dan Amerika Serikat di Samudera Hindia. Tak tanggung-tanggung jumlah kapal yang diserang ada 3 unit. Jurubicara Houthi, Jenderal Yahya Sari mengatakan serangan di Samudera Hindia berlangsung pada Jumat 15 Maret 2024. Pihaknya meluncurkan sejumlah rudal dan drone angkatan laut ke kapal Israel dan Amerika. Jenderal Yahya mengklaim serangan tersebut berhasil dan tepat sasarat. Namun, ia tidak menyebutkan apakah kapal-kapal yang diserang mengalami kerusakan serius. Sementara itu, baik Israel maupun Amerika Serikat belum memberikan tanggapan atas klaim tersebut. Sebelumnya, operasi Houthi hanya terfokus di Laut Merah sebagai bentuk protes atas kekejaman Israel di Gaza. Namun, kiri cakupannya semakin meluas hingga ke Samudera Hindia. Hal itu disampaikan langsung oleh pemimpin Houthi, Abdul Malik Al-Houthi pada Kamis 14 Maret kemarin. Pihaknya akan mencegah kapal-kapal terkait Israel melewati Samudera Hindia menuju Tanjung Harapan di Selatan Afrika. Presiden Palestina Mahmud Abbas telah menunjuk Muhammad Mustafa sebagai Perdana Menteri yang baru. Namun, penunjukan ini mendapat protes dari Hamas karena dianggap sebagai keputusan sepihak. Dalam pernyataan resminya, pada Jumat 15 Maret 2024, Hamas merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Padahal baik Hamas maupun Fatah juga sama-sama diundang ke Rusia untuk membahas di akhirnya perang. Hamas menilai pengambilan keputusan secara sepihak oleh Presiden Abbas hanya akan memperkuat kebijakan unilateral dan memperdalam perpecahan. Menurut Hamas, Palestina membutuhkan kepemimpinan terpadu untuk mempersiapkan pemilu yang demokratis. Seharusnya, proses itu juga melibatkan seluruh komponen masyarakat. Sementara itu, Fatah yang menguasai tepi barat membalas kritikan dari Hamas. Menurutnya, Hamas juga melakukan tindakan sepihak saat menyerang Israel pada 7 Oktober 2023 lalu. Fatah pun menyendir Hamas yang saat itu tidak berkonsultasi dengan Presiden Palestina. Partai Fatah yang dipimpin Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, membalas kritikan dari Hamas pada Jumat 15 Maret 2024. Kritikan itu terkait penunjukkan sepihak Perdana Menteri Baru Palestina, Muhammad Mustafa. Awalnya, Hamas merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan tersebut. Padahal baik Hamas maupun Fatah sama-sama diundang ke Rusia untuk membahas di akhirnya perang. Hamas menilai pengambilan keputusan secara sepihak oleh Presiden Abbas hanya akan memperdalam perpecahan. Namun, Fatah menuding balik Hamas sebagai penyebab pecahnya perang besar di Gaza. Hamas disebut mengambil keputusan sepihak untuk menyerang Israel pada 7 Oktober 2023 tanpa berkonsultasi dengan Presiden Palestina. Akibat tindakan ini, Gaza mengalami bencara kemanusiaan yang disebut Fatah lebih mengerikan daripada tahun 1948. Adapun, Muhammad Mustafa ditunjuk sebagai Perdana Menteri Palestina pada Kamis 14 Maret kemarin, menggantikan Muhammad Stahyeh yang mengundurkan diri bulan lalu. Ia kini menghadapi tugas membentuk pemerintahan baru untuk otoritas Palestina. Abu Ganima, warga Israel yang bergabung dengan Hamas dinyatakan meninggal pada Sabtu 16 Maret 2084. Ia meninggal saat menjalani masa hukuman atas tuduhan pelanggaran keamanan serius. Pria bernama lengkap Jumma Ibrahim Abu Ganima tersebut ditemukan tidak sadarkan diri di selnya di penjara SL pada 12 Farad. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan, namun beberapa hari setelahnya meninggal dunia. Hingga saat ini belum jelas penyebab kematian Ganima karena tidak dipublikasikan oleh rumah sakit. Bulan lalu, ia didakwa melakukan pelanggaran serius karena bergabung dengan Hamas sejak 2016. Dalam dakwaan disebutkan bahwa Ganima bertemu dengan seorang pemimpin Hamas di Gaza. Ia selanjutnya dibawa ke suatu tempat, di mana ia dilatih oleh Hamas dan pasukan elit Nuhba selama 3 bulan. Di selasalah latihan tersebut, Ganima sempat membocorkan lokasi pangkalan militer Israel di selatan kepada Hamas. Menurut pengadilan Israel, Ganima melakukan berbagai operasi pengawasan selama berada di Gaza. Namun, pada tahun 2021, Hamas menjebloskan pria tersebut ke penjara karena disebut melanggar aturan. Ganima baru bebas pada Desember 2023 setelah penjara tempat ia ditahan dibom oleh pasukan Israel. Tiga hari setelah bebas, ia mencoba menyeberang kembali ke Israel, namun berujung ditangkap oleh tentara. Sebuah kapal yang menarik tongkang berisi makanan tiba di lepas pantai Gaza pada Jumat 15 Maret 2024. Ini merupakan bantuan kemanusiaan pertama yang disalurkan lewat laut sejak perang dimulai. Kapal tersebut dioperasikan oleh badan amal World Central Kitchen yang membawa hampir 200 ton pantuan. Pengirimannya dilakukan melalui dermaga baru yang disiapkan di Gaza. World Central Kitchen telah membangun dermaga darurat yang memungkinkan tongkang beralas datar mendekati perairan dangkal Gaza karena kurangnya infrastruktur pelabuhan yang memadai. Begitu sampai paket bantuan dipindahkan dari tongkang menuju truk pengangkut. Nantinya, bantuan tersebut akan diserahkan kepada warga Palestina yang tinggal di Gaza Utara. Diketahui saat ini jutaan warga Palestina masih bergantung pada bantuan internasional untuk hidup. Otoritas tempat melaporkan warga kekurangan makan dan air minum karena perang telah membuat pasokan pangan terpotos. Rencananya kapal kedua dari World Central Kitchen akan segera berlayar untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.